Jangan lupa untuk follow instagram kita, at mvphids, supaya kamu dapat update terbaru. Biar gue angkat, aduh Mas Jun, yaudah Mas Jun angkat deh, tapi dia ngagetin gitu dong, jantungnya bisa copot nih. Alah, iam baru segitu aja, eh, masukin kebiasaan, kalo bangun ke pagihan suka jahit. Ada, masih pagi-pagi ribut amat, orang kuasa itu menahan diri, menahan emosi. Ini Pak ada telepon, tadi Jun berubetan masih iam, apa ya? Halo? Apa? Siapa? James Bondar. Siapa Jun? Ini ada telepon Pak, kok papa gak bilang sih kalo papa namanya James Bondar? Halo? Woy, Cak, apa kabar? Gimana? Keluarga di Surabaya baik semua? Alhamdulillah, syukur lah kalo gitu. Mau dateng? Oh, boleh, boleh. Tapi, sorry saya gak bisa jemput ke airport, karena saya ada rapat sampe sore nanti. Jadi, nanti buka puasa disini ya. Dari dulu kamu kalo gak puasa, alesannya mahnya kamu terus. Iya deh, pokoknya nanti sore makan disini ya. Iya, sampai ketemu. Alhamdulillah, bos, om Jun keluar sebentar cari udara seger ya, bos. Iya deh, tapi pulangnya jangan malem-malem, om. Jun, om gak mau kemana-mana, pak. Tadi perasaan, om gak mau pergi sebentar deh. Aceh, bos! Dulu, temen-temen papa nanggil dia ini, Pat Boon. Suaranya keren, orangnya keren, ceweknya banyak. Flamboyan deh. Papamu dulu juga dijulukin Pat Boon. Ah, masa sih, mah? Iya, air pet sama sabun. Kalo kepepet jual sabun. Mama, kalo papamu dulu dijulukinya James Bondan. Karena dia pengagum berat tokoh James Bond. Sampai-sampai kalo filmnya diputar, dan kami tidak punya uang, celana jennya dijual di pasar roak. Enggak nonton. Jangan buka rahasia gitu, dok, malu. Ngomong-ngomong udah lama kita gak ketemu, Ber? Iya, terakhir waktu reuni di rumahnya si Mahfud. 15 tahun yang lalu. Udah lama juga ya. Terus, bisnismu apa sekarang, Ber? Iya, setelah ayah saya meninggal, saya meneruskan bisnisnya sampai sekarang. Istrimu? Eh, anum. Dia menjabat sebagai direktis di perusahaan tersebut. Oh, kalian hebat ya? Biasa saja kok. Handphone-mu bagus, Bet. Beli di Singapura minggu yang lalu. Baiklah, saya istirahat dulu. Oh iya, Om. Kamar tamunya masih berantakan. Soalnya kemarin bekasih pake Jun bikin prakarya. Jadi, Om tidur di kamar Jun aja ya. Di mana sajalah. Om tidur di mana saja jadi kok. Melor ya, Om. Apaan tuh? Asal lemper, molor deh. Ada-ada saja. Gio, om. Jalan ntar. Ya, saya diluan ya. Mari-mari. Yang, mejanya yang. Kok ditiru di sini? Masa bodoh ah, yang penting dia gak ngambil pangkalan obut. Ah, ada teleponnya. Pinjam dulu ah, buat telepon si Layla, ayo. Ah, dasar kere. Telepon pasul lo tenteng-tenteng. Tampang, keren. Kelakuan lo gelap. Si bos malah ya. Aneh. Ada apa, Per? Eh, Anu, saya tidak bisa tidur. Saya ingin lihat TV, tapi tidak tahu bagaimana cara menyalakannya. Ini remote-nya ada di sini. Oh. Tuh. Oh. Iya. Mau ke antar, Maul? Iya, tapi aku mau ngedrop anak-anak dulu di sekolah. Kamu bareng-kali mau ikut barang berangkat, Maul? Saya juga mau ke rumah Mbak Tati di Depok. Dia baru saja melahirkan anak keduanya. Kebetulan saya belum sempat sebesok. Mas Bernie, kalau mau arah ke sana bisa barengan sama saya? Ah, gak usah, Maul. Kebetulan saya mau ke serum dekat sini. Barangkali ada yang cocok untuk dibeli. Mau borong, Cak. Ya sudah, kita berangkat dulu. Kalau kesiangan jalanan macet. Silahkan, silahkan. Ya, duluan ya. Wah, baru beli mobil baru ya, Om? Baru beli ya, mau dibawa ke Surabaya. Oh, jadi Om Bernie jual beli mobil? Enggak. Cuma lagi ingin beli di Jakarta saja. Ya, kebetulan ada yang jual murah. Eh, Em, kamu bisa tolong saya enggak? Bisa dong, Om. Tolong saya belikan pisau cukur cap kelinci. Ya, biasanya hanya ada di sualayan. Tolong belikan dua. Kembaliannya buat kamu. Hah? Kembaliannya buat Iem, Om? Iya. Makasih, Om. Ya. Tolong cari sampai dapat, ya, Em, ya. Iya, Om. Sekarang waktunya best. Yeah. Ah, either. You're a bikin mobil. Ya. Um. Um. Alright. Alla. Ok. Kamu siva. Email. You're a buru. Come. Okay. Ini dia, gantinya handphone-handphonean saya yang tidak sempat saya bawa. Maaf ya, Cak. Mbak kepepet. Dah, adik didapat bonus deh. Habis, beri soal cukur cap kelinci-nya nggak ada. Loh, kok udah pergi? Gimana sih, Om Berni? Halo? Oh, Ibu. Tolong lihatin handphone Ibu ketinggalan di meja di bawah itu. Handphone ketinggalan di atas meja dekat foto Bapak Ibu? Sebentar ya, Ibu. Kok nggak ada, Ibu? Tapi? Tapi apa, Iem? Tapi video laser speaker, nggak ada. Iem. Iem. Sebenarnya Om Jin dari pertama udah curiga, Bos. Tapi curiga itu kan nggak baik, apalagi puasa-puasa. Untuk kebaikan, kalau curiga kenapa nggak ngomong? Loh, Papa nggak curiga apa-apa kok. Dia itu teman baik Papa, Jun. Dan dari dulu Papa tahu dia orangnya kaya dan bonafit. Iya, Pak. Iya, Mama juga nggak curiga apa-apa kok. Sorry deh, Ma. Ini Jun lagi pusing nih. Jadi ngawur deh ngomongnya. Eh, enak sumat lagi deh kayaknya, ii. Makasih. Bos, Sebenarnya Om Jin ngakui, semua ini kesalahan Om Jin. Karena Om Jin sering keluar rumah, terjadi segala-galanya seperti ini. Tapi kadang-kadang gimana, Bos. Om Jin kan bosan kalau terus-terusan di antena, di parabola, Bos. Tapi Om Jin akan menebus kesalahan ini dengan menangani sendirian. Si Berdy akan Om Jin kasih pelajaran. Nah, gitu dong. Gitu apa? Ngawur aja, Kang. Hah? Bapak ada ide. Sebentar. Ide apaan sih? Aku mau coba telpon ke handphonenya Mama. Coba kali-kali aja diangkat ya. Ya, telepon yang Anda tuju, sedang berada di luar jangkauan pelayanan. Coba-coba. Coba-coba lihat. Di sini, sini, sini. Ih, ini kabaran. Bos, coba, Bos. Kamu itu, Jun. Orang lagi pada bingung main sulap lagi. Oh, Rimah. Bos, maaf, Bos. Om Jin terlalu emosi, Bos. Apa kita lapor polisi aja, Pak? Tenang aja, Ma. Orang yang beriman itu tetap tenang, walaupun dalam gak ada sulit bagaimanapun. Kita tunggu aja perkembangannya besok. Barangkali si Bernie itu juga lagi dalam kesulitan berat. Iya, kan? Kira-kira apa yang akan Om melakukan untuk melakukan pembalasan kepada Om Benny? Sebentar, Bos. Om Jin mesti lihat sekarang ini dia berada di mana, Bos. Haaah. Bos bisa ikut melihatnya bersama-sama, Bos. Oh, Bernie. Ternyata kamu sungguh-sungguh tidak tahu malu. Enak-enakan nih ya, dengar kaset curian. Eh, siapa kamu? Aku adalah Jin dari Timur Tengah. Heh, Jin. Terus apa hubungannya dengan saya? Hubungannya? Kau orang yang tidak tahu berterima kasih mencuri barang-barang sahabatmu sendiri. Loh, kok kamu tahu? Kok tahu? Kok tahu? Ya tahu dong. Bernie, Bernie, biar kamu ganti channel mana aja, tetap aku yang akan bicara. Mendingan dijual saja sekarang. Ya, dia jual lagi. Terus gimana nih, Om? Ada ide lain nggak? Tenang aja, Bos. Pokoknya kita lihat bagaimana nanti. Pak, kenapa nggak lapor polisi aja sih, Pak? Daripada jadi pikiran kayak gitu. Iya, Pak. Melapor suatu kejadian ke polisi kan bukan berarti nggak sabar. Iya, Om. Nanti dia keburu di luar negeri lagi. Dia kan nggak dicekal. Tadi malam, Papa baru telpon ke teman Papa yang satu lagi di Surabaya. Namanya Om Mahfud Abud. Dia cerita banyak mengenai Om Bernie itu. Di antaranya, dia bilang bahwa Om Bernie itu sedang bangkrut habis-habisan. Karena sering main judi. Jadi, Pak, Pak, pikir ya dia itu sedang khilaf. Khilaf? Enak betul dia ya, Bos. Kalau cuma dianggap khilaf. Manusia itu kan dianggurakan akal budi oleh Allah. Bos, menurut Om Jin dia tetap harus diberi peringatan, Bos. Papa anggap ini satu musibah dan kita mesti sabar menerimanya. Mah, senyum dong. Iya, Pak. Biar nggak langkah setua ya. Oh iya, mengenai handphone-mu yang dibawa kabur sama Bernie, jangan takut deh. Ntar Papa beliin lagi. Loh, kok Papa tahu sih? Ya tahu dong, aku kan bojo umum, Mak. Kalau aku kuat ngangkat sendiri, aku akan ngangkat yang ada di ruang keluarga. Nah, tapi nggak apalah. Ini juga bisa buat cari hiburan. Lagi ngapain ya, Om, orang itu sekarang? Iya ya, Bos. Om Jin juga penasaran lagi ngapain ya. Nah, ntar lihat lagi aja ya, Bos. Ini benar, lagi nonton bioskop kali, Bos. Pakai makan tok, korn lagi. Ah, Bos, Om Jin ada ide. Insya Allah yang kali ini akan membawa hasil, Bos. Apa tuh, Om? Oke, Bos. Wah. Oke, Bos. Sekarang, Om Jin mau ngerjain Benny. Halo, Benny. Apa kabar? Hah, Bondan. Mulai kapan dia jadi pemain sinetron? Nggak kok, Ber. Aku nggak lagi main sinetron. Aku cuma kangen. Loh, ini TV kok jadi interaktif? Nggak usah bingung, Ber. Aku sudah tahu semuanya kok. Aku tahu kamu lagi bangkrut. Aku juga tahu kamu lagi dicari-cari banyak orang karena ditagi hutang. Tapi, bukan begitu caranya memecahkan masalah, Ber. Kalau aku mau, sekarang juga aku bisa bawa polisi ke rumah ini untuk menangkap kamu. Tapi aku pikir, itu bukan cara yang terbaik. Kamu adalah teman lamaku, yang berarti juga sahabatku. Aku nggak mau mencelakakan sahabatku sendiri. Sadarlah, Ber. Baiklah, Cak. Saya menyesal, Cak. Saya memang hilaf. Alhamdulillah. Superan nih. Maaf, Mbak. Jun, Santi, dan juga Iyem. Saya akan berusaha dari nol lagi untuk membangun hidup yang baru lagi. Tentu saja, saya akan membutuhkan bantuan, Cak Bondan. Insya Allah. Insya Allah. Om Berni. Iya. Ini uangnya Iyem Balikin. Yang kemarin untuk beli pisau cukur cap kelinci. Abis, di mana-mana nggak ada yang jual. Biar aja Iyem, untuk kamu saja. Saya sudah cukup merepotkan kamu. Gak jangan dua kali nih, E. Tapi Cak Bondan, ada yang ingin saya tanyakan. Di mana sih caranya bisa masuk TV, terus bisa menginterupsi acara yang sedang berlangsung? Masuk TV? Anu, Om. Itu surapan saya. Saya kan belajar waktu di Singapura. Walah, itu kerjaan kamu, Tocun. Kalau begitu, tolong tunjukkan sekali lagi satu macam surap yang diizinkuasai. Please, layanin aja, Bos. Om Jin akan memberikan satu surprise. Oke deh, Om. Capa takut? Bang, guribang, guribang, gak? Kenapa, Bel? Ini salah satu benda yang akan saya kembalikan, Kak. Aduh. Aduh. Aduh, itu gue. Gue, itu. Eh, joh, joh. Jadi nggak enak saya. Jin, tak maaf, Om. Oh, nggak apa-apa, Jun. Tunggu, kemudian. Tunggu. 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 Tunggu.